Tenang Susi Tenang Susi jentriah tangan Semuanya nanti saya mengatasi Cukup kita serahkan sama Handboard Apa itu Oh bodyguard Bodyguard Coba saya ingin tanya Siapakah Dua helai ini Dua sos Yang bergentayangan Yang bergentayangan sekejap Masa Kamu Kamu kan murid baruku Masa gak berani Mau apa Mau apa Mau apa Mau apa Mau apa Ini 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 Baga Inilah Kacang Dua kelinci Dari Baga Aku Saya Tangan 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 saya mohon maaf kalau tos saya dianggap kurang ajar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya namun saya pokoknya punya niat baik pak puluh saya mohon maaf saya mohon maaf sama kamu kalau selama ini saya ngejar-ngejar kamu mik 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 ceria itu punyaan saya saya cuman minta maaf orang yang paling berani itu orang yang mau minta maaf atas kesalahannya gak apa-apa minta maaf saya cuman minta maaf eh siapa pacar kamu susi saya mohon maaf jangan ditanggapi biar baik jangan digodain lagi ya untung belum terlaju sekilas saya melihat kamu figur ada seorang malita ter***** susi mas mas kalau memang ada kesalahan saya mohon dimaafin ya 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 pengertian ini siapa perempuan anak ibu kan kita mau ini kita terjadi ini siapa saya memang tamu tanpa ini tamu membuat gajok tolong tamu perlu dihormati tamu adalah raja kasih minuman minuman apa? sibuk kopi kopi apa jeluk? jeluk jahe jahe mau? sama makanan kecil kentang goleng pakai nasi kesukaan saya pakai daging bener apa may bapakmu? ini lokal tadi kan kita belanja masuk ke belanja ini dua ondel-ondel ini ngodain kita terus ngejar-ngejarin megang-megang berontak iya berontak banyak kalau sesuatu kamu minta tolong iya tadi udah berteriak berteriak ini sudah membantu keamanan dan ketertiban masyarakat maaf pak saya tidak mengganggu anak bapak nanamu siapa? saya nanamu siapa? saya benteng pak jangan mas udah maku panas gini kok kalau kamu kalau kirain mau marah jangan marah siapa nama? kalau kamu seneng sama anakku iya pak kamu bilang iya ini ada ibunya iya kamu suka yang mana? astria pak adiknya? iya udah mantep mantep pak tapi dia lari-lari terus itu lari itu gampang kuda lari dapat diburu iya nasib orang tak bunuh kamu macam-macam maaf jangan kasar begitu ditanyain dulu yang salah itu anak kita apa itu? pemuda itu yang salah anak ibu kamu yang jelas dia kamu gak ini gak bikin dia coba pak iya tanya sama mbak Susi coba pak awalnya bagaimana kamu ketemu ini ya kita kan lagi belanja tuh pak terus luar negeri mau beli baju yang mana-mana dulu terus tiba-tiba dia matemannya yang satu lagi kayak kurung itu mungkin ada merah-merahnya mas ini maaf iya menyelah pak Tarsan saya bukan nakut-nakutin iya pak Tarsan itu julagan saya yang di wawasan ini di kawasan ini terkenal sebagai orang yang bijaksana iya gak pernah mau berbuat apa-apa tapi jika sudah disakiti salah satu keluarganya kemarin mas ini apa jadinya nanti kamu sayang sayang dan mencintai kasih dan menyintai ini berarti kamu punya doyoli nuwe tentang kecantikan jadi dia punya daya persona daya persona itu dari dalam apa susi kalau kamu yang baik kalau memang kamu mengganggu kamu minta maaf sama Susi iya pak iya pak iya iya maafin kasih ayo sana Susi berdiri iya pak saya ganggu teriap pak yang kamu ganggu teriap harus minta maaf sama Susi karena ini kakaknya loh mas ini kan gak nyalain Susi mas itu tidak penting pokoknya minta maaf kepada yang tua udah kalau kamu gak maksudnya udah minta maaf sama Bambang sama saja ayo iya pak ini mas iya ini topi mau kepalamu keringetan gitu kok mau pakai topi ini apa 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 kamu disini sayang aja Bang gunakan kalimat yang mengandung unsur filosofi orang minta maaf itu perlu dimaafkan tapi satu hal jangan sampai mengulang kamu punya perbuatan tidak pak maaf pak oke 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 pak terus oke pak mas 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 babi kamu kok seperti kentang pak iya iya barangkali hari ini saya ditolak sama anak bapak yang namanya Astria tapi sepulang saya barangkali nanti Astria pikirannya lain jodoh itu di tangan Tuhan betul pak siapa tau jodohnya si Astria sama kamu nanti akan ketemu iya sebab jodoh rejeki sama kematian itu adalah kita gak tau betul pak tapi kalau kamu ganggu mungkin kematian itu datangnya hari ini juga maaf pak maaf sekali lagi maaf 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 bapak kan bapaknya tapi tolong kalau Astria seneng sama saya dikabarin saya pak maaf pak ya maaf pak mas jangan ganggu lagi ya pak kalau saya sama kamu gak berani kalau sama ini apa kalau jalan jangan lihat kemana-mana kalau dibodain sama laki-laki begitu gimana coba jangan memberi kesan mengejek makanya ya dengerin dulu wanita itu walaupun kamu memiliki kekayaan perhiasan aksesoris apa saja jangan sampai merangsang penjahat untuk berbuat sesuatu itu loh tidak lebih iya pak kamu selamat menikmati